Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menepis isu pemotongan anggaran program makan siang gratis program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dari 15.000 rupiah menjadi 7.500 rupiah. Usai memimpin apel kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 20 Juli, Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan besaran anggaran program makan siang gratis masih sesuai dengan rancangan awal. Menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Besaran anggaran untuk satu porsi makan siang gratis akan berbeda-beda di setiap daerah dan teknis penyalurannya masih akan dibahas lagi, ungkap Erlangga. Pertama anggaran tidak dipotong, anggarannya Rp 71,5 triliun, tinggal pelaksanaannya satu daerah dengan daerah yang lain, indeksnya tidak sama. Sebelumnya, anggota tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang komunikasi mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan riset tentang program makan bergizi gratis, sehingga belum ada keputusan mengenai anggaran porsinya. Nantinya anggaran porsi akan disesuaikan pada dua perintah Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni memenuhi standar kecukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima program. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Triagustina, Kantor Berita Antara, Muartakan.